Subkomite Hilafah di Betawi menentukan asas bahwa Komite Hilafah harus tetap berdiri Subkomite Hilafah di Betawi Berarti di Jakarta ada tuh Subkomite Hilafah Bukan hanya di Surabaya saja Bukan hanya di pusat saja Tapi di berbagai tempat gitu Berbagai tempat, berbagai tempat, berbagai tempat Termasuk di Betawi ya Termasuk Betawi nih di Jakarta Nah saya asli ya disini Subkomite Hilafah Betawi Tulisannya di sini Kenapa Betawi gitu kan Koran itu kan Ini koran kan ya Saya juga perlu penurusan lagi ya Karena sejauh itu Keterlibatannya Pemahaman mereka terhadap Hilafah Maka kan Tidak terlalu berlebihan Atau menurut pantas lah Kalau kita mengenang kembali Tentang momentum berdirinya Komite Hilafah tersebut Karena menurut saya Momentum satu abad Komite Hilafah ini Bagus untuk Jadi trigger kita untuk Serius untuk melihat tentang masalah tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa minggu yang lalu Ada kita pernah membahas Tentang sejarah perjuangan Hilafah Yang ditulis oleh Om Septian Awe Nah mungkin teman-teman bertanya Atau ada pertanyaan mungkin ya Di beberapa Kolom komentar itu Gimana sih Supaya mendapatkan bukunya Nah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya menghadirkan Atau kedatangan tamu Seakan kaituan rumah aja Yaitu Om Septian Awe Apa kabar Om? Alhamdulillah baik Alhamdulillah lama yang mikirnya ya Ditanya apa kabarnya Saya bingung nih Om bingung apa tuh Om mas atau bang atau apa nih Jangan om lah terlalu tua Saya masih muda Tapi kalau mukanya Kemudahan saya ya Oke Om Septian langsung aja ini Jadi perang umur nih Langsung aja nih Om nih Ini banyak yang bertanya nih Om Ini gimana cara dapet Buku Oh iya Ini teman-teman pada bertanya Ya sebetulnya saya sudah punya platform Untuk apa Cara Membeli buku ya Jadi mungkin Silahkan nanti Kalau ada yang berminat Karena kembali Saya lihat di kolom komentar Banyak yang menanyakan Hubungi saja WA Admin 0812 2222 1453 081 2 nya 5 kali 1453 Atau bisa Akses Di Ngaji Buku.id Itu aja sih Oke Itu teman-teman semuanya Sudah di Sepil-sepil Sama penulisnya Nah Kalau ingin bertanya-tanya Lebih lanjut Atau ingin Apa sih namanya Ini bukunya Gimana cara dapetnya Bisa hubungi ke nomor itu ya Lengkap ya Jadi malam ini kita akan bahas apa nih Malam ini Saat ini Saat ini Melanjutkan sih sebenarnya Oh Iya Gak saya khawatir Kita bahas Jualan buku terus Sampai beres Iya Iya Jadi kita mau sama gitu saat ini Iya bener juga ya Tapi bolehlah sekali-sekali Iya kan Nah Kita melanjutkan nih om Melanjutkan Terekat tentang Sejarah Perjuangan Khilapah Kita sama-sama tahu Di tahun 1924 ya Itu ada pertemuan Ulama Itu di Mesir Dan juga di Indonesia Nah Gimana ceritanya ini om Oh iya Jadi begini nih Om Insan ya Bung Oh gak ya Om Insan ya Jadi Saya sebetulnya pada Bulan Oktober ini ya Punya Kempen ya Oke Emang masih berkaitan dengan Apa yang kita bahas pada Beberapa waktu yang lalu Yaitu tentang Satu abad Komite Khilapah Sudah satu abad Iya Oke Jadi Rasa-rasanya Setiap Memasuki Awal bulan Oktober Kita tuh Seperti Kehilangan momen yang Itu berkaitan dengan Perjuangan umat Islam Biasanya kan Memasuki Akhir September Atau awal Oktober Kita Bahas ketika Bulkah SPKI lah Iya Padahal ada satu Momen Yang itu menurut saya Mulai saat ini Madal kita angkat ya Mulai terlupakan mungkin ya Sudah dilupakan Oh bukan Sudah terlupakan malah Oke Itu soal Komite Khilapah Nah jadi Satu obat yang lalu Tepatnya Serai tahun 1924 Di Indonesia Tepatnya di Surabaya Itu Berdiri salah satu Organisasi yang Spesifik Dibentuk untuk Memperjuangkan Khilapah Di Indonesia Yang nama Organisasi nya adalah Central Komite Khilapah Hindia Timur Atau saya sering menuliskan Di buku saya Di penelitian saya Namanya Komite Khilapah Nah Komite Khilapah ini Muncul atau Lahir Tanggal 5 Oktober 1924 Oke Karena memang Diinisiasi oleh Para ulama Dan tokoh-tokoh Pergerakan Islam Saat itu Untuk Menyedukasi masyarakat Tentang pentingnya Khilapah Nah ini yang Kok saya rasa-rasanya Momen 5 Oktober ini Kita Hilang gitu ya Iya Kita Tidak mengingatnya Atau lupa gitu Paling itu penting ya Dalam Sisi sejarah Menurut saya penting ya Penting dalam artian begini Ini Bisa jadi Bisa kita buat ya Momen ini sebagai momen Memang ada kesinambungan Perjuangan umat Islam Perjuangan umat Islam hari ini Dengan umat Islam Indonesia Di masa yang lalu Nah Dan kita Sudah bahas itu kan Di episode sebelumnya Bahwasannya ya Perjuangan Khilapah ini Sebagai sesuatu Yang memang Tidak asing Bagi umat Islam di Indonesia Ya Nah ini tidak asing Dan ini bukan Dan ini sesuatu yang Yang Alamiah gitu Diinisiasi oleh orang-orang Indonesia Pada saat itu Nah artinya adalah Bahwasannya Bisa jadi ini menjadi Suatu momentum bagi kita Untuk mengingat Perjuangan tersebut Sekaligus juga Menjadi trigger Bagi kita untuk Menedukasi Menedukasi ya Terutama anak-anak muda Indonesia hari ini Tentang Arti perjuangan tersebut Menedukasi kepada mereka Bahwasannya Yang namanya Perjuangan Khilapah itu Bukan sesuatu yang Seperti dinarasikan Orang-orang kebanyakan hari ini Radikalisme Demonstrisasi Distigmatis negatif Kenyataannya Banyak tokoh-tokoh Yang kita sudah Familiar Nama-namanya Sebutlah Cokor Aminoto Kiyaji Waid Hasim Kiyaji Mas Mansun Surya Pranoto Haji Fahruddin Dari Muhammadiyah Ustadz Umar Hubis Dari Al-Irsyad Nah mereka itu memiliki Pandangan yang khas Tentang masalah Khilafah ini Jadi kalau misalnya Ada peserta Ataupun nonton Yang berasal Dari latar belakang Muhammadiyah Latar belakang Dari Al-Irsyad Ataupun dari Nahratul Ulama Nah ulama ulama kita itu Di masa lalu itu Mereka memperjuangkan Khilafah Ulama pendahul Artinya gini Ketika Ketika Khilafah runtuh Pada Bulan Maret 1924 Orang-Urang Indonesia itu Respek ya Dan artinya Merespon Dan kemudian mereka Menunjukkan rasa Kepedihannya Rasa sedihnya Rasa Kalut mereka Akibat Ketihatan Khilafah Karena memang baru Gak pernah mereka itu Tampai Khilafah sebelumnya Jadi akhirnya mereka panik Dan kemudian ketika itulah Mereka menyadari Memahami Apalagi ketika Mereka sudah berkorespondasi Dengan para ulama di Mesir Mereka memahami tentang Arti Khilafah Pentingnya Khilafah Bagi umat Islam Nah ketika itulah Mereka kemudian Berkumpul Di Surabaya Pada tanggal 4 Dan sampai 5 Oktober 2 hari 1 malam 1924 Dan akhirnya mereka Di antaranya ya Hasil keputusan tersebut adalah Membentuk Sentral Komite Khilafah Hindia Timur Komite Khilafah Di Surabaya Pukiai Para Habayib Betul sekali Itu yang kemudian harus kita pahami Pada saat itu Nah ini kan Berarti kan Sudah satu abad nih Iya Selama ya Meskipun Saya meneliti ya Ketika S2 Komite Khilafah ini kan Hanya bertahan Sekitar 4 tahun Iya 300 4 sampai 5 tahun Tapi kan Mengapa Tapi kan ini sesuatu yang memang Bukan sesuatu yang Angin lalu Seharusnya menjadi sesuatu yang kita Ingat atau hidupkan kembali Tentu spiritnya Tentu juga Semangat mereka Dan sebagainya Yang artinya Akhirnya adalah Kita Kita munculkan momentum ini Iya Jadi kan Tidak heran kan Akhirnya saya memunculkan Tagline nya Satu abad Komite Khilafah Dan Nanya Om Insan ya Mereka Segipun Komite Khilafah ini Dididikan di Surabaya Dan diinisiasi oleh Ulama-Uma Toko-toko besar di Surabaya Kenyataannya Sejak saat itu Mereka juga berkomitmen Agar Komite Khilafah ini Terus dididikan Di berbagai wilayah Di Hindia Timur Atau di Indonesia Maka oleh kan itu Mulai lah berbunculan Nanti Komite Khilafah Komite Khilafah Di berbagai tempat Di Batavia Di Bogor Di Buitenzok Di Cianjur Di Jawa Timur juga banyak Di Pekalongan Ada Dan sebagainya Bahkan sampai ke Makassar Ke Makassar juga Saya kemarin Atau berapa waktu yang lalu Saya Sempat menyampaikan ini ya Di Makassar Healing Jadi Dimita untuk satu Kesempatan Berbagai sharing Tentang Sejarah Perjuangan Islam Ya saya rasa Pada saat itu Saya ingin Ini momentum Untuk saya menyampaikan Bahwasannya Di Makassar pun Pada Tahun-tahun tersebut Ya ada Komite Khilafah di Makassar Komite Khilafah Makassar Sesuatu yang Tidak kita duga Saya juga tidak menduga Cuman gini Ketika saya dapat pertanyaan Banyak Lalu kelanjutannya Bagaimana Saya tidak tahu Konteks Makassar Karena memang saya Meneliti Komite Khilafah Pusat Jadi Artinya memang ini menjadi kabar buruk Karena saya tidak tahu banyak Tentang di Yang di Makassar itu Bagi tempat lah Saya tidak tahu Di cabang-cabangnya Tapi ada gitu Tapi ini juga menjadi kabar baik Sebetulnya Masih banyak peluang Bagi Kita Kalau muslimin Bahkan Bagi Para pemirsa Penonton Di berbagai tempat Di tempat-tempat Bahwasannya Bisa jadi Tempat-tempat kita Masing-masing itu Ada Komite Khilafah Pada tahun 1924 Dan tahun-tahun setelahnya Dan itu banyak Belum diteliti Belum di Angkat-angkat Belum di Belum di Belum di Belum di Belum di Ada teman saya yang Sudah mengulik sih Misalnya Komite Khilafah Yang ada di Jawa Barat Ada buku yang terbaru Teman saya Atau Kenalan saya Membahas tentang hal itu 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 menurut saya Kemajuan lah Rasa-rasanya Juga Kenalan saya Ini juga Terinspirasi Dari tulisan Dan penelitian saya Akhirnya dia menulis Spesifik Jawa Barat Keren sih itu Jadi Kalau ditanya tentang Bagaimana Perjuangan Khilafah Di Jawa Barat Pada saat itu Wah saya Angkat tangan Teman saya udah Nulis tuh Sudah meneliti Saya akui Saya hanya meneliti Yang pusatnya Dan saya selalu Berbilang Ini terbuka Bagi kita Untuk meneliti Komite Khilafah Komite Khilafah Dan sudah ada Ternyata yang meneliti Komite Khilafah Di Jawa Barat Nah ini kan menurut saya Siapapun akhirnya Kita kalau memiliki Ketertarikan dengan Penelitian sejarah Ternyata ada Data-data itu Yang tidak harus Saya sendiri Faktanya ada Dan itu yang saya juga Kemarin tekankan ya Ketika saya berbicara Di Makassar ya Komite Khilafah Makassar Sampaikan tuh datanya Kelipingan koran Tentang eksistensi Komite Khilafah Di Makassar Berbahasa Belanda Saya bacakan lah Dengan Bahasa yang agak kaku Bahasa Belanda Sudah lama Tidak baca Bahasa Belanda Tapi saya bacakan Artinya juga Terjemahannya Yang diantaranya adalah Ada gitu Pertemuan di Makassar Tentang Komite Khilafah Artinya ada upaya Ada Apa ulama-ulama Terdahulu kita Tidak hanya Yang saya tulis Di pusat Di Surabaya saja Tapi juga Di berbagai tempat Juga ada Ini kan menunjukkan Perkara hal yang penting Berarti ya Betul sekali Dan yang menarik juga Apa yang disampaikan Sama Om Siden itu Ini adalah alaminya Yap Alaminya Seperti yang saya sampaikan Iya kan Yang beberapa kesempatan Pada momentum Episode saat ini Saya ingin tekan Begini Ini sudah satu abad Satu abad Pertama itu Jadi mungkin Walaupun ini mungkin Tayangnya agak terlambat Iya Tapi saya ingin mengingatkan Di tanggal 5 Oktober itu Ada momentum Berdiri komite Dan apa yang Bisa kita Lakukan selanjutnya Tentu ini menjadikan Momen Buat tadi ya Saya katakan Trigger kita untuk Mengedukasi Iya kan Kepada Terutama ke anak muda Tentang sejarah Perjuangan umat Islam Lebih spesifik Tentang sejarah Perjuangan khilafah Termasuk juga Saya juga berharap Ini juga akan Mentrigger kita Kelangan muda Para pencerita sejarah Untuk meneliti Mengorek-ngorek Ngulik-ngulik Komite khilafah Di kota masing-masing Karena itu ada Datanya Penyebutannya Pemberitaannya Tentang komite khilafah Di Cianjo Di Funjok Di Menes Di Madura Bukan satu tempat aja Bagi tempat gitu kan Itu ada gitu kan Dan itu menarik buat saya Menarik buat saya Yang akhirnya Bisa kita simak Ya artinya memang Apa namanya Ya kita sebagai Anak muda ya Cian anak muda Atau Teman-teman semua Yang menyaksikan video ini Ini adalah perkara yang penting Dan memang ini Perkara yang Alamiah Yang pernah dilakukan oleh Ulama-ulama kita terdahulu Dan se-yogyanya Ya sama kita Dan seharusnya ya Kita juga Mempelajari Sejarah ini Dan juga Menjadikan apa ya Bukan hanya sekedar Mempelajari ya Betul sekali Apa sih trigger atau Memicu kita ya Memicu kita untuk Satu sisi mencari tahu Kemudian Berharap ya Ini perkara yang penting Dan juga itu Selain di Kalau kita lihat ya Di catatannya Tulisan Om Septian ya Selain di tanggal 4 5 Oktober itu Ada juga di bulan Desember ya Ada Betul sekali ya Ada aktivitas juga Di bulan Desember itu Masih di tahun yang sama 1924 itu Tepatnya tanggal 24 Sampai 27 itu Kongres Al-Islam Ya Itu mungkin bisa di Ceritakan seperti apa itu Nah Ini begini Ada di buku yang ini Buku yang mana nih Ada jam-jam Buku mana jam-jam Ini Sudah lama saya gak memanggil jam-jam Ini jam-jam Disini saya sudah menyebutkan Saya lebih lengkap Lebih lengkap di buku yang ini ya Jadi saya menyebutkan ya Beberapa Komite Hilafah Jadi sebelum menyebutkan ya Tadi Saya tertrigger ya Saya ingin menyebutkan dulu ya Nama-nama Komite Hilafah Yang ada di berbagai daerah Ada catatannya disini Ada tulisannya Artinya Di berbagai tempat Emang Komite Hilafah itu Didirikan Termasuk nanti Di Di Bogor Kemudian di Jawa Barat Di Cianjur Kemudian di Pekalongan Kemudian di Tegal Dan lain sebagainya Dan itu disebutkan Bahwasannya ya Memang Mereka pada saat itu Ingin Mendirikan Hilafah Mengembalikan Hilafah Jadi begini ya Bagusnya ya Kita tidak menyangka Saya juga tidak menyangka ya Kesadaran tentang Hilafah itu ada Berserta Apa Deskripsifnya Misalnya gini Dalam Dalam surat kabar Bandara Islam yang saya temukan Itu dilampirkan tuh Tentang Penjelasan tentang apa itu Hilafah Hilafah adalah Imamah gitu kan Yang memang wajib ada Untuk memimpin kaum muslimin Untuk urusan dunia Dan urusan Urusan agama Dan urusan dunia Ini definisi Hilafah yang Sebenarnya bisa Biasa kita temukan Di kitab-kitab Klasik ya Tentang Ta'rif atau Pendefinisi Hilafah Tetapi Apa yang saya ingin Sebutkan adalah Ternyata Definisi tersebut Atau Penjelasan Hilafah tersebut Itu dipahami Walaupun umat Islam Saat itu Buktinya apa Buktinya Ketika mereka menjelaskan Tentang Hilafah Dalam koran yang mereka Terbitkan Dalam forum-forum yang mereka adakan Itu definisi Hilafah Berbahasa Belanda itu maksudnya Enggak Berbahasa Indonesia Melayu Mereka Oh yang di itu ya Di koran ini ya Di koran-koran Itu disebutkan tuh Hilafah itu apa gitu kan Itu disebutkan Nah kan Itu kan sesuatu yang mencengangkan ya Sesuatu yang memang Saya dulu menyangka sih Ini hanya Hanya Gerakan-gerakan yang Sifatnya Apa ya istilahnya Sporadis Atau mungkin Tidak terstruktur Tidak Itu sangkaan saya dulu ya Ketika Masih Kuliah gitu Tapi ternyata ketika Di Di Telit-telit lanjut Gagasannya Cukup jelas Terang Hilafah yang Maksud itu apa Nah termasuk juga Motivasi mereka Untuk kemudian Hilafah itu jelas juga Motivasi mereka Apa sih Hilafah itu jelas Kenapa mereka mau terlibat Itu jelas gitu Mereka selalu mengutip Ayat Al-Quran Dan sebagainya gitu kan Nah makanya Orang-orang yang terpun Mereka ketika Membentuk Komite Hilafah Mereka sadar Oh dengan kesadaran Ya Karena memang Untuk bisa Menyadarkan tentang Situasi yang kondisi terjadi Pada saat itu Dan menjelaskan Kondisi yang saat itu Kepada masyarakat Indonesia Tentang tiadanya Hilafah runtuh Kemudian tentang Perlunya kita Untuk kembali Hilafah Akhirnya mereka Membentuk Komite Hilafah ini Dan agar memicu Kesadaran tersebut itu Semakin tersebar Maka kemudian mereka Berkomitmen Agar Komite Hilafah itu Terus diadakan Di berbagai tempat Nah makanya Kemudian pada Oktober ini Mereka mendirikan Komite Hilafah Nah kita bisa lihat Tanti hasilnya Pada pertemuan Bulan Desember Yang tadi Om Isang sebut Oh 24-27 itu Tahun 1924 Tahun tanggal 24 Sampai 27 Desember Tahun 1924 Di Surabaya juga Nah disana Semakin dijelaskan Semakin terlihat Ketika dalam Nuntulensi Siapa-siapa aja Yang kemudian Datang ke dalam Kongres tersebut Kedalam pertemuan tersebut Nah ternyata Ketika acara tersebut Diadakan Mereka yang datang Itu berdasar Datang dari Komite Hilafah Komite Hilafah Cabang Dari daerah lain Mengirimkan delegasinya Untuk datang Ke Kongres Al-Islam Luar biasa Yang diadakan Bulan Desember Di Surabaya Saya sih Terjengah aja Dalam waktu Kurang lebih 2 bulan Mereka sudah bisa Menderikan Komite Hilafah Di bagi tempat Kemudian mereka Mengirimkan delegasi Datang ke Kongres Al-Islam Bulan Desember Nah itu kan Menarik ya Itu sesuatu yang Menurut saya Luar biasa sih Di buku saya Saya masukin Clipping ya Tentang Kabar Hindia Kabar Hindia Tentang Pergerakan Hilafah Subkomite Hilafah Di Betawi Menentukan Asas bahwa Komite Hilafah Harus tetap berdiri Subkomite Hilafah Di Betawi Berarti di Jakarta ada Oh disebut Betawi Kemudian nanti Pada hari Ahad 30 November Yang lalu Di Ciajur Telah didakan Dapat Dihadiri oleh Kurang lebih 3000 orang Di antaranya adalah Termasuk Komite Hilafah Yang ada disana Untuk memutuskan Memutuskan banyak hal Di Ciajur pun ada Ini Hal yang Termasuk juga Nanti di Jogja juga ada Dan sebagainya Ini kan Termasuk ada juga di Seperti yang diberitakan Bandara Islam Subkomite Hilafah Juga ada di Majalengka Di Cirebon Kemudian juga ada Di Berbagai tempat Nah Saya sendiri Gak bisa Ngafalin satu persatu Banyaknya ini Banyaknya Nah ini kan dalam Waktu dekat Dalam Dalam limit Waktu yang cukup singkat Singkat itu Kurang lebih 2 bulan Itu sudah berdiri Komite Hilafah Di berbagai tempat Kan artinya Bukan hanya di Surabaya saja Bukan hanya di pusat saja Tapi di berbagai tempat Berbagai tempat Berbagai tempat Berbagai tempat Termasuk di Betawi ya Termasuk Betawi nih Di Jakarta Saya asli ya Disini Subkomite Hilafah Betawi Tulisannya disini Kenapa Betawi Koran itu kan Koran kan ya Saya juga perlu Perlu penurusan lagi ya Kenapa Betawi Kenapa enggak Batavia Kita Itu juga menarik Nanti ditelusuri lagi Nah itu Itu yang kemudian Menjadi hal yang menarik ya Yang kita harus simak Nah makanya Karena sejauh itu Keterlibatannya Pemahaman mereka Terhadap Hilafah Maka Kan Tidak 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 terlalu berlebihan Atau Pantas lah Kalau kita Mengenang kembali Tentang momentum Berdirinya Komite Hilafah tersebut Ya itu yang saya 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 berapa waktu Terdekat ini Belakang ini Saya selalu Meng Apa Meniklankan Atau Menekankan tentang Satu abad Komite Hilafah Gitu Gitu Om Insani Ya juga di Kalau gak salah Yang di Desember itu Ada Ada tiga keputusan ya Kalau gak salah Salah satu itu Menarik itu ya Satu itu Kalau Gak salah Di tulisan Om Septian itu Hukumnya Wajib terlibat Dalam perjuangan Hilafah Itu Nah ya Luar biasa sekali Gitu maksudnya Betul Ini Nyambung dengan Ini kan alamiah Ya betul Saya kan selalu teringat Dengan ucapan Ini alamiah Yang memang Secara Secara harus Kita sebagai Kaum muslimin Yang memang Alamiah Harus memperjuangkan Itu Ini Lu liat kondisi sekarang Seperti apa Nah Yang Diceritakan oleh Disebutkan oleh Om Insani ya Tentang Tentang apa Pertemuan di Surabaya Desember Itu saya baca Itu di Koran Bandara Islam Yang terbit Tanggal 1 Januari 1925 Jadi seminggu setelah Acara Oh iya Kemudian beritanya muncul kan Januari ya Iya Dan Apa yang disebutkan Itu benar Tadi ya Tapi gini Saya pun berpikir Apakah Pada saat itu Hijabut Harir Sudah ada Kan kita tau Yang hari ini kan Yang paling Terdepan Yang menyuarakan Menyuarakan hilang Itu kan Hijabut Harir Saya berpikir kan Apakah Hijabut Harir Sehati itu Sudah ada Sudah ada Tapi setelah saya Ya kita Pahami lagi kan Hijabut Harir sendiri Baru muncul Tahun 1950-an Awal Oh jauh Sebelum Berada Menyuarakan Berarti Sebetulnya Seruan-seruan Untuk perjuangan Hilafah ini Itu bukan Agenda Organisasi Islam Tertentu Tapi emang Ini menjadi Agenda Umat Islam Yang itu alami Termasuk Komite Hilafah Sarekat Islam Muhammadiyah ada disitu Termasuk Hijabut Harir juga Maksud saya gitu ya Maksud saya gitu Walaupun Di era Sekarang Kontemporer Akhirnya yang Yang terdepan Paling vokal Hijabut Harir Gitu jadi Soal Apa tadi yang disebutkan Wajib ya Untuk Umat Islam itu Menyempuri Itu emang disebutkan Sebagai Kesimpulannya Nah misalnya Kongres Al-Islam Saya tulis disini Kongres Al-Islam Pada tanggal 24-27 Desember Surabaya Itu dihadiri oleh Para ulama dan Wakil-wakil dari Berbagai organisasi Agar tiga keputusan Yang dihasilkan Pertama Wajib hukumnya terlibat Dalam perjuangan Hilafah Nah itu Sebetulnya Keputusan wajib ini Itu sudah ada Di bulan Oktober Yang tadi saya sebut ya Di awal itu ya Awal pertemuan itu Cuman Yang datang Pada pertemuan Bulan Oktober Itu hanya sedikit Maksudnya Tidak sampai Mungkin sekitar 20 orang lagi Yang datang disana Yang membentuk Komit Hilafah kan Itu kan Sekitar segitu Yang Tapi dihadiri oleh Ulama Tokota Besar Cokor Aminoto Agus Salim Kaji Watasim Termasuk Haji Hasan Gipo Ketua Tanfids Pertamanan Hatul Ulama Ustadz Umar Hubes Dari Al-Ishad Kaji Mas Masur Kaji Fahruddin Dari Muhammad Datang tuh Tapi kan gini Mereka berpikir Ini Untuk kemudian Kita dianggap Sebagai Sebagai wadah Yang memperjuangkan Kesadaran tentang khilafah di Indonesia Itu belum cukup Untuk forum yang Masih Terbatas ini Itu yang kemudian Akhirnya Mereka kemudian Ini menjadi latar belakang Termasuk juga menjadi Tujuan mereka Berikutnya adalah Kita perlu untuk Mengadakan pertemuan Yang lebih besar Yang diadakan lah tadi Yang 24-27 Desember Dengan segala COVID-1 Mereka akan Segera memberikan Kesadaran ini Keseruh Umat Islam di Indonesia Dengan seriusnya Mereka berkomitmen Komitmen khilafah Tergera dibentuk Di berbagai tempat Dan sebagainya Sehingga kemudian Kewajiban Tadi ya Kewajiban tentang Hukumnya wajib itu Akhirnya Dibacakan kembali Ditergaskan kembali Oleh masa yang lebih besar Dibanda Desember 1924 tadi Nah saya sudah punya Si not to learn sini ya Catatan-catatan Apa sih yang mereka putuskan Saat itu Perdebatannya Seperti apa Yang terjadi disana Saya punya catatannya Dan Termasuk tadi yang Sebutkan oleh Umisan tadi Di pertemuan Desember 1924 itu Di Surabaya Emang diantaranya Memutuskan tentang Wajibnya Hukumnya wajib Untuk Terlibat dalam Masalah khilafah ini Mereka juga Mereka juga nanti Sepakat ya Untuk terus Mendirikan komite khilafah Di seluruh Indonesia Nanti di tahun-tahun berikutnya Akhirnya Seperti yang saya sebutkan ya Di koran yang saya tamukan Itu kan tahun 1925 Atau 1926 Eh 1926 ya Saya nemukan Kolam berbahasa Belanda Yang dia menjelitkan Yang dia judul hatinya adalah Kelebat Komite Di Makassar Komite khilafah Di Makassar Oh ke Makassar Jadi Ada di apa sih Saya ngangkau Tekst bahasa Belanda Yang artinya adalah Bahasanya Telah diadakan Pertemuan di Makassar Oleh kaum muslimin Untuk kemudian Mereka berkomitmen Mendirikan komite khilafah Setelah Salah satu pejabat Komite khilafah Di Surabaya Yaitu Mansur Yamani Itu datang Ke Makassar Menjelaskan tentang Apa itu Komite khilafah Apa itu pergerakan khilafah Kepada mereka di Makassar Yang akhirnya Kemudian mereka Mendirikan lah Komite khilafah Nah ini kan Di Makassar tuh Udah tahun 1926 tuh Udah ada Itu kan jauh kan Tapi Di Jawa itu Sudah rame Sudah rame Sebut semakin rame Gitu Nah Selain itu juga Selain itu ya Ada hal yang Menurut saya Menarik ini ya Terlepas kita Bisa sesudah atau tidak ya Ternyata ketika Di pertemuan Di nutulensi Pertemuan Bulan Desember 1994 tersebut Di Surabaya Mereka juga Apa yang disitu tuh Memutuskan ya Atau Mengkonsepkan Mengkonsepkan tentang Khilafah yang mereka Cita-citakan Begitu ya Dan juga Ini apa namanya Mengirimkan juga Di salah satu Keputusannya ya Mengirimkan Utusan ya Dari Indonesia Ke Cairo Untuk membawa Proposal Khilafah yang mereka Cita-citakan Ya Saya 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 menurut itu Proposal sih Tapi tidak Menurut proposal ya Tapi gini Ketika mereka ingin Membah silafa Ingin teribat Membah silafa Dan mereka kemudian Mengevaluasi Kegagalan khilafa Di masa Kegagalan khilafa Di masa-masa Sebelumnya Mengevaluasi Akhirnya mereka Kemudian merumuskan Khilafah itu Bagaimana sih Kedepannya Itu kan Akhirnya dirumuskan Oleh mereka Sehingga mereka Kemudian Menginginkan khilafa Yang baru Yang tidak terjadi Jangan sampai terjadi Pada masa-masa sebelumnya Karena mereka melihat Di masa-masa sebelumnya Khilafah bisa lemah Kemudian bisa hancur Diancurkan Kalah Dalam peran yang pertama Kemudian Istanbul Kemudian Diinvasi oleh Sekutu Dan bahkan Kemudian Kesultanan Usman Dan khilafah Usman Dibubarkan oleh Majlis Nasional Turki Itu menandakan bahwasannya Khilafah di masa Sebelumnya itu ruwet Tantakan lah gitu Sehingga menurut mereka Khilafah di masa Itu harus begini Begini dan begini Nah Disusun lah itu Itu yang kemudian Saya sebut sebagai Proposal Saya Menembacanya Proposal Menyebutnya Proposal Biar mudah lah Dan itu kenapa Dikirim ke Cairo Jadi gini Di Berapa bulan sebelumnya Baru Penjelasan tentang khilafah ini Baru clear Persoalan khilafah ini Baru clear ketika Para ulama Di Cairo Pada Bulan Maret 25 Maret 1924 Itu mereka Menjelaskan tentang Mendeskripsi tentang Permasalahan Permasalahan Yang terjadi pada saat itu Khilafah bubar Mereka jelaskan Kenapa bisa bubar Kenapa Ketika bubar Apa yang harus dilakukan Umat Islam Mereka jelaskan Dan mereka Menjelaskan tentang Hakikat khilafah Pentingnya khilafah Begumat Islam Keputusan ini Yang kemudian Dipelajari Dibaca Dan kemudian Diikuti oleh Umat Islam di Indonesia Termasuk Keputusan Ulama Cairo Ulama Mesir ini juga Kemudian memutuskan Mereka akan ngumpulin Umat Islam Di delegasi dunia Perwakilan umat Islam Di delegasi dunia Untuk datang ke Cairo Membahas tentang Atau memutuskan Tentang persoalan khilafah Itu yang akhirnya Men-trigger Orang-orang di Indonesia itu Untuk Karena mereka juga diundang Dan mereka kemudian juga Saya punya juga Lampiran undangan tersebut Dan penjelasannya Apa saja Mereka di-trigger Akhirnya mereka Kemudian orang-orang Indonesia ini Akhirnya merasa Mereka juga diajak Dan perlu mengirim utusan Gitu Tapi Tidak sekedar Mengirim utusan Artinya Ketika utusan tersebut Sampai di Cairo Harapan mereka Utusan tersebut Juga kemudian bisa Membacakan Atau menyerahkan Proposal tadi Hasil dari Kongres Di Indonesia Kan Ada yang gini Saya ingin menyebutkan gini Ini mungkin bagian terakhir ya Sampai terstruktur Seperti itu Jadi bukan sekedar Ada komitif khilafah itu Bukan sekedar Ada Simpatik Dan kepedulian Umat Isam Panamasa itu Terhadap khilafah Lebih dari itu Terstruktur Ada pergerakannya Ada konsep-konsep Yang mereka Terkonsep Paparkan Mereka bentuk Dan ukuran mereka Hadirkan Dan ada kemudian Upaya yang Tersistematis Untuk bisa Kemudian Apa yang mereka lakukan Tidak hanya terbesar Di kota besar Artinya gini Tidak hanya Tok Di Surabaya saja Karena Emang pada saat itu Emang ini tempat Para Habaib Para Kiai Dan para tokoh-tokoh Pergerakan itu ada di sana Surabaya Mau yang dia Nasionalis Mau yang Islamis Mau yang dia Sosialis Tidak ada di situ Tidak hanya di kota Terpusat saja Tapi harus Kemudian Tersebar Ke berbagai penyuruh Indonesia Tadi yang saya katakan Buktinya apa Ada Komite Hilafah Cerebon Komite Hilafah Majalengka Komite Hilafah Petawi Komite Hilafah Sampai ke Makassar Gitu kan menurut saya Ini yang Yang saya tekankan Jadi sampai Segitunya Gitu kan Maka Balik lagi ke Wah Ini Tidak berlebihan Saya ingin sedikit Mengambil secara pribadi Dengan tempo yang Waktu cepat ya Dari Oktober ke Desember Sudah mulai Tersebar Beberapa wilayah Di Indonesia Ini kan menunjukkan Bahwasannya Ulama-ulama kita Para habay Para kiai-kiai Dengan seriusnya Dan tentunya Ini adalah efek Alami Itu sendiri Ibaratnya kita Kalau kehilangan Anak Kita mencari Anak Ya Benar Kita kemana Kita pergi Kita harus cari Dengan seriusnya Dan ini adalah Emang ini Alami Seharusnya Dan kita juga Generasi muda Atau generasi Kekinian Atau zaman sekarang Ini sudah satu abad Bukan hanya Sebenarnya membaca Ya Om ya Bukan hanya Sebenarnya meneliti Tapi ini menjadi Trigger Agar kita juga Menjadikan Perjuangan Hilafah ini Menjadi sebuah Yang alami Yang memang Harus kita perjuangkan Mungkin kurang lebih Seperti itu ya Om Setian Betul sekali Om Setian Closing set mana ada gak? Apa? Closing set itu masih ada Ada dong Saya baru punya nanya ini Dari Om Setian Yang menulis Kemudian meneliti Nah kira-kira Apa yang mau disampaikan Atau Apa yang mau disampaikan Kepada Gini kita-kita nih lah Ya Karena tema kita tentang Hilafah ya Saya ingin mengutip nih Tentang Penegasan yang ditulis oleh Orang-orang syarikat Islam Orang-orang komite Hilafah Yang itu ditulis dalam Salat kabar Bandara Islam Yang diterbitkan pada 8 Januari 1925 Pada saat itu Mereka Menegaskannya dalam Tentang arti Arti penting Perjuangan Hilafah Ini bahasanya Melayu-Melayu lama nih Jadi saya Mungkin Saya baca dengan Diksi Melayu lama ya Hilafat Gini bunyinya Hilafat kita dulu Menjadi gambaran Yang menunjukkan Sebagus-bagusnya Peraturan dalam Pergaulan hidup bersama Tetapi dengan jatuhnya Pergaulan hidup bersama Yang disebabkan dari Bertambah kurangnya Kekuatan budi Maka Hilafat kita itu Jatuhlah Juga sampai sekarang Tinggal di penjara Dalam keadaan yang Tidak berketentuan Adanya Hilafat kita Tidak bisa berdiri Dengan kuatnya Apabila tidak berdiri Di atas dasar Yang kuat juga Nah ini tulisan mereka Sampai sejauh itu Mereka menulis Tentang masalah Hilafah Nah ini yang Seperti yang saya sampaikan Ini penting untuk Edequasi hari ini ya Agar kita tidak Pobia Kemudian tidak skeptis Tidak curigaan Tidak teman kita Yang itu berbicara Atau Ingin menjelaskan Atau ingin mendawakan Tentang masalah pentingnya Hilafah Menurut saya Dari segi Edukasi Dari segi Keilmuan Anak-anak Padahal hari ini Misalnya Hilafah Kemudian diartikan Begini-begitu Sebagai sesuatu yang Ini agenda Gerakan tertentu Atau ini Akan begini Akan begitu Akan kacau lah Itu sih hanya Persoalan politik Hari ini Dan bukan Bukan sesuatu yang Memang keilmuan Makanya kita harus memahami Menyadari bahwasannya Segera Stigmatisasi Terhadap Hilafah Dan orang-orang Menyuruhnya hari ini Itu masalah politik Kepentingan Oknum-oknum hari ini Jadi Ada pun Secara keilmuan Secara edukasi Itu clear Dan Hilafah ini Bukan agenda Segelintir orang Tapi memang Alami Menjadi agenda Yang memang Sudah ditulis Sudah saya Ungkapkan sebetulnya Dalam banyak buku Yang Selain saya juga Banyak orang yang Muka-buka Yang memang Kita saja Yang belum Familiar Belum serius Untuk menghidupkan Kembali Atau membaca Kembali sejarah tersebut Maka menurut saya Momentum Satu abad Komitif Hilafah ini Bagus untuk Menjadi trigger kita Untuk serius Untuk melihat Tentang masalah tersebut Itu yang misalnya Terima kasih Kesempatannya Ini saya senang banget Dikasih forum Buat ngobrol Menjelaskan sesuatu Yang Ya benar-benar Dan manfaatnya Karena memang menarik Mata-mata sejarah Kita mau bilang apa Sejarahnya ada kok Dan Yang tadi disampaikan Terus terperang ada Di buku Peran Surat Kabar Bendera Islam Dalam perjuangan Hilafah 1924 Sampai 1927 Nah ini Sama juga Kontaknya yang tadi juga Untuk mencari-mencari Biasanya gitu Kalau ini Ini Ada pasti ada komentar Cari bukunya Seperti ini Sudah saya terbitkan Dalam bentuk jurnal Ilmiah Oke Tapi Cuma 20 halaman Kalau tidak sejurnal Dan gak ada Clipping-annya Jadi Silahkan kalau Searching di internet Ada jurnalnya Jurnalnya ya Ringkasannya Di Ilmiah Ilmiah Jurnal Ilmiah Karena juga Penelitian saya Jurnal di UI Tapi Kalau mau lebih lengkap Bukunya Silahkan di Nomor yang tadi Oke Om Setian Tetap sehat Tetap Mudah Menulis Mudah Harus itu Tapi tetap Mudahan saya Kayak ingin Dari muka Oh gak juga ya Google diganti Nanti umurnya berapa Dan umur saya berapa Siap Om Setian Sekali lagi terima kasih Jangan bosan-bosannya Insya Allah nextnya kita akan Bicara lagi tentang Fakta-fakta sejarah Insya Allah Yang mungkin Saat ini banyak orang yang Terlupa Apa namanya Dengan Kedistrik Hal-hal yang Lain Sekali lagi Terima kasih Om Setian Biar tetap Sehat Cinta Nabi Cinta Sari Luar biasa Ya teman-teman Begitulah Berulang saya Dengan Om Setian Menarik sekali Dengan Fakta-fakta Sejarah Dan ini menjadi Wawasan Tambahan Bagi Diri kita Yang insya Allah Ini bisa menjadi Langkah Apa yang mau kita Ambil Kedepannya Terima kasih Sekali lagi Teman-teman yang telah Menyaksikan Video atau konten Kita kali ini Tetap sehat Tetap semangat Dan tentunya Tetap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah